Intro Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan UNAS Update bersama saya, Mutjera Rizka, dan rekan saya, Safiera Ananda, pada selasa 24 Januari 2023. Pemirsa, berita pertama datang dari Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Turap penahan saluran air yang berada di pinggir rel kereta api stasiun Cawang mengalami longsor pada Rabu 4 Januari 2023 kemarin. Sukudina Sumberdaya Air atau Sukudin SDA langsung mengambil tindakan dengan memperbaiki turap longsor tersebut yang dikabarkan akan selesai pada seminggu yang akan datang. Untuk melihat kondisi saat ini, kami telah terhubung dengan rekan kami, Elita Rojas, yang ada di lokasi. Silakan, Elita. Ya, terima kasih rekan Safiera dan Tiara yang ada di studio. Nampak terlihat di belakang saya adalah perbaikan atau pengerjaan dari saluran penghubung yang sempat turah longsor ya di sekitar Tebet Timur. Tepatnya yang terlihat di samping saya adalah stasiun kereta api Cawang. Memang dalam, ya nampaknya terlihat adalah perbaikan sedang berlangsung dilakukan dengan Sudin Kedinasan Sumberdaya Air. Oke, kemudian juga Sudin Kedinasan mengupayakan sumber daya air, maksudnya Sudin SDA memang mengupayakan gerak cepat untuk mengambil tindakan. Karena memang sempat turah longsor ya di ruas jalan Tebet Timur ini. Tempat saya berada sekarang adalah Tebet Timur nomor 11 yang sempat ditutup sementara karena memang perbaikan jalan tersebut. Dan dialihkan ke Tebet Timur nomor 8 untuk sementara waktu harus ditutup terlebih dahulu karena memang perbaikan masih dibelangsungkan. Kemudian, demi keamanan bisa dilihat di depan sana ada namanya palang untuk pengendara-pengendaraan bermotor. Kemudian juga pejalan kaki tidak bisa melewati jalan ini atau jalan tersebut. Jika dilihat dari yang di sini, jika dilihat kedalamannya ini ada 15 meter dan ini adalah cukup curang dan sedikit membahayakan jika pengendara bermotor berjalan di sekitar sini. Dan juga pejalan kaki yang tidak tersengaja terpleset seperti itu. Kemudian juga ada perbaikan turang longsor penghubung setinggi 3,7 meter panjang 24 meter. Memang semua dikerahkan untuk melakukan perbaikan ini. Karena turang longsor berlangsung, kita sudah tahu ya bahwa di bulan Desember kemarin, tahun kemarin 2022 memang curah hujan sangat tinggi. Akibatnya turang longsor pun terjadi. Kemudian dikerahkan sebanyak 15 personel terlihat ya di belakang saya. Dan alat berat ya terlihat juga di belakang saya memang adalah pengerjaan yang sudah dibelangsungkan sekarang. Kemudian kerangka besi dan batu kali setebal 50 cm. Dan juga barang-barang bahan-bahan yang memang sudah disediakan untuk perbaikan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Mas Jo. Ya Mas Jo, beliau ini adalah sebagai Satgas Pemeliharaan Sudin SDA. Oke baik Mas Jo, selamat pagi. Pagi Pak. Mas Jo, boleh jelaskan tahapannya sudah sampai berapa? Untuk saat ini sekitar 80%. Ya 80%. Karena sudah sebentar lagi tinggal ngelas ke jalan. Maksudnya pengecoran untuk mengkuatkan turap yang di jalanan, ke arah jalanan. Menggunakan besi slup, besi 13 ulir. Kemudian juga barang-barang yang sudah disediakan sudah terpenuhi atau bagaimana? Saat ini kita mempersiapkan semuanya. Ya pasir segala macam sudah disiapkan dari suku dinas. Kita tinggal mengerjakannya saja Satgas. Baik saat ini sedang proses apa sekarang? Proses saat ini masih melaksanakan perbaikan turap. Dari bagian mana? Dari bagian sisi jalanan. Ini kan sisi stasiun, ini sisi jalanan. Ya, kerusakannya di sisi jalanan. Berapa banyak Pak personel yang dikerahkan di sini? Di sini ada sekitar, kalau dari kecamatan sendiri sekitar, mungkin sekitar, saya kurang paham sih, karena saya bukan dari kecamatan. Tapi kalau dari pemel sendiri, lebih dari 10 orang. Lebih. Ada 15 ya Pak ya? 15 ada, 15. 15-20. Bagaimana Pak? Ini kan diutup ya jalanannya, jadi harus dipindahkan kemana? Dipindahkan ke, namanya apa tuh, ini 11 kalau nggak salah. Oh iya, sebetul. Tebet Raya 11. Oke, baik. Itu saja yang bisa disampaikan? Ya bisa, gitu saja. Baik, itu adalah info dari Mas Jo ya. Yang bisa dikenal Mas Jo, tapi nama aslinya adalah Idrianto Benar. Oke, begitu saja. Baik, ini saja yang bisa saya laporkan. Saya Elita Rojas bersama juru kamera Artia Mahardika, melaporkan kembali ke studio. Baik, itu dia laporan dari rekan kami Elita Rojas yang berada di lokasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.